Pembagian Iqrob Iqrob terbagi kepada 4 macam 1. Rova Contohnya Kitabun Rojulun Baitun 2. Nasob Contohnya Kitabun Rojulan Baitan 3. Khofad Contohnya Kitabun Rojulin Baitin 4. Jazem Contohnya Lam Yaktub Lam Yalid Walam Yulad Nah, dari keempat Iqrob tersebut Bisa dirumuskan sebagai berikut 1. Iqrob Jazem Tidak mungkin terjadi dalam isim Ini berarti bahwa Iqrob isim hanya terjadi dalam 3 kemungkinan Marfu Marfu Mansub Atau Majrur Karena tidak mungkin ada isim yang Majzun 2. Iqrob Khofad Atau Jar Tidak mungkin terjadi dalam fiil Ini berarti bahwa Iqrob fiil hanya terjadi dalam 3 kemungkinan juga Yaitu Marfu Mansub Atau Majzun Karena tidak mungkin ada fiil yang Majrur Oke, segitu saja penjelasan kali ini Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!